PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Pokoknya udah mulai pada berdatangan tuh gitu Pas udah di daerah air Nah itu aku udah kayak ngerasa lebih tenang gitu ya Dan juga tau kabarnya tuh dari mereka gitu Jadi udah heboh banget lah gitu pokoknya di Jakarta Udah mulai berdatangan lah gitu ya semuanya kan Jadi aku di lainnya udah merasa lebih tenang gitu Maksudnya udah ada kakak-kakakku Terus adikku juga datang Mama sama bapak sih gak datang sih waktu itu Terus ada bersama diri juga Nah terus mereka juga udah ngasih update lah Bahwa di Indonesia tuh udah yang heboh banget deh gitu Pokoknya udah mulai lebih dari sekedar ada di halaman nama dan peristiwa lah Gini intinya gitu Ya udah Ya disitu sih aku udah mulai ngerasa down banget gitu Cuma yaudahlah selesaikan aja gitu Nanggung gitu kan udah kayak tinggal berapa hari lagi Dulu berapa lama Dulu Dede Jadi aku bisa Kenapa? Karantina Miss Universe dulu berapa lama? Tiga minggu Sama ya Oh ya Tiga minggu Ya jadi kayaknya seminggu terakhir itu yang bener-bener aku Merasa keganggu banget gitu Jadi memang gak bisa fokus juga anyway gitu ya Cuma sih sih mungkin beda sih Dulu juga kita gak yang Ibu tuh juga Bu Muriati mengirim kita tuh Gak Mungkin gak seperti sekarang gitu yang udah punya target-target Gak tentu ya Kita kan baru memulai lah Istilah aku juga baru Baru yang kedua kali gitu loh pergi ke sana gitu Nah makanya sih aku pernah Teman juga kan ngomong di grup gitu waktu Melihat thread gitu Jadi Sekurang besar ya dia ya Itu tuh kayak bener-bener yang flashback ke tahun Sembilan enam ya Itu kayak yang Jilai dulu tuh Tahun sembilan tuh bener-bener yang gak kebayang Aduh kayaknya gak mungkin banget deh Ini orang Indonesia ini bisa menang gitu ya Atau masuk ke Lima belas besar Atau sekurang besar gitu Kayak gak mungkin banget deh Karena mereka tuh bener-bener yang Super ready banget gitu Untuk jadi pemenang gitu ya Dari ambisinya dan segala macem Apa gak tau Apa gue yang terlalu cupu Apa gimana Gak ngerti juga Tapi maksudnya Memang suasana itu gak sekondusif sekarang gitu Jadi Kalau sekarang kan juga support Dari masyarakat lah gitu ya Itu juga udah Besar banget juga gitu Jadi Kalau flashback ke tahun 99 Makanya aku tuh bener-bener yang Ih gila Akhirnya tuh kita bisa sampe Di titik yang sekarang gitu Dengan prestasi-prestasi yang sebelumnya juga Itu luar biasa banget gitu Jadi Gue yakin banget Itu someday gitu Bukan gak mungkin gitu Bisa Bisa menang gitu Di pembelian Miss Universe gitu Karena tuh dulu bener-bener yang Aduh gak tau deh Gak ada yang tau Indonesia dimana juga Gitu loh dulu Tahun 96 Itu bener-bener asli yang Iya gak sih Apa? Bali ya pernah gak ngalamin Indonesia yang gak dikenal Tapi orang tau Bali Nah yaitu Tahun 96 itu Bener-bener Oh yang kayak Oh you miss Miss dari mana gitu Miss Indonesia Oh oke Oke So tell me about it Dimana Dimana gitu Jadi yang ditanya tuh Bener-bener baru dimana dulu gitu Lokasinya secara geografis gitu loh Iya Itu bener-bener yang kayak gitu Gue kasih tau bahwa disini Disini-sini Dan berapa lama perjalanan Mereka tuh kayak Kayak jauh banget gitu Kayak di ujung dunia gitu ya Nah jadi Sekarang mungkin emang lebih Lebih mudah lah gitu Buat adik-adik juga Untuk bisa Mencapai prestasi yang maksimal gitu Cuma kan Harus ada lah yang memulai gitu ya Dan mendapatkan Apa namanya Kontroversi di awal gitu Iya lah Mbak Alia Ini kan salah satu pembuka gerbang Kalau gak ada Mbak Alia Kita gak mungkin lah Bisa ada Bisa duduk manis gitu sekarang Menjalani tugas Indonesia Santai-santai aja Gak pakai Kontroversi dan apapun Gak mungkin Tapi Mbak Alia Waktu pas pulang dari Miss Universe Itu udah langsung dikerubungin Wartawan banget dong Mbak Apa gimana? Oh iya Iya Jadi udah Udah langsung gitu Begitu tahu Putri Indonesia Sebenernya tuh waktu itu Kakak gue ngajak Eh kita mau ke San Francisco Nih loh ikut kita aja dulu lah Daripada Nanti juga ditungguin gitu Amal wartawan Malah ribet gitu kan Cuma Aduh udah 3 minggu gitu Kayaknya gue disana tuh Udah pengen pulang banget gitu ya Udah pengen ketemu mama Bapak gitu Terus Ya udah pengen pulang lah Hadepin aja deh Udah gue pulang aja Ya udah Jadi itu mulai dari day 1 Sampai ke Indonesia Itu bener-bener yang berita Itu udah Mungkin Kemaren tuh udah rame ya Tapi karena belum ada gue Jadi kayak belum ada gongnya banget gitu Nah begitu Belum pulang Itu kayak Udah lebih lagi Jadi Aku inget banget ya Waktu itu pokoknya dipanggil Gu Muriati sama aku tuh Dipanggil gitu Ke kantor Menteri Pemberdayaan Wanita Gitu ya Itu tuh Di depan tuh udah Rame sama yang demo Gitu Sampai akhirnya Lata Bu Muri Udah kamu gak usah Jadi biar Jadi Bu Muri sendiri gitu Yang ketemu gitu Sama Bu Menteri Jadi gue disuruh Pulang udah lah Gak usah itu rame-ramenya Cuma yang amazing itu Juga adalah bahwa Walaupun banyak kerepotan Cuma memang Bu Muri tuh Bener-bener Waktu itu tuh Pengen kasih pengalaman Gitu ya Buat kita Gitu Jadi Yang pertama Kami di otak Tanya juga Pas ketemu gue Pas gue baru pulang Gitu Gimana tapi kamu seneng kan Ketemu dengan jenis Gitu Gitu Tentunya pengalaman kan Gitu Supporting banget ya Bu Muri ya Mbak Ini kita jalan Ya Supporting banget Dan juga Bahwa Walaupun ada vakum Gitu ya Empat tahun Gitu Dan gak ada lagi Pemilik Ikut misi ini Itu kan Baru Tika ya Setelah aku Tapi akhirnya Berani juga Gitu loh Untuk kemudian Ngirim lagi tuh Ya gak kapok juga Gitu loh Dan tahun-tahun berikutnya Jadi Mbak Alia Waktu pas selama Tiga minggu karantina Tuh apa Mbak Yang dipikirin Mbak Kayak aku kebayang Lagi pengen berkompetisi Mau Ada di top 15 Atau bahkan pengen menang Tapi tau di Indonesia Lagi huru hara Gitu Oh itu tuh aku Itu titik Dimana aku tuh Nangis Terus Gitu ya Menyesali diri Gitu Menyesali diri Kenapa Sampai akhirnya Gua harus Pemilihan di Universe Gitu ya Itu tuh waktu Di Las Vegas Gitu Jadi bener-bener Titik Kemendahku tuh Disitu karena Aku sendiri juga Gitu kan Gak ada siapa-siapa Terus roommate aku tuh Juga yang Kayaknya Gak bisa dijadikan Tempat bersandar Juga sih Waktu itu Karena dia Emang udah Emang Lu milah Itu udah Bener-bener Akhir-akhir Mau malam final Jadi orang Kayaknya juga Udah lebih Fokus dong Dengan dirinya Gapain juga Mikirin gue Gitu Jadi Aduh Kayak bener-bener Yang Kiri Banget gitu Nangis Di kamar mandi Terus Paling Kauan-kauan Kenapa Ini Pokoknya Bener-bener Bener-bener Mas Pas Masih di Las Vegas Sampai itu Udah sampai ke Indonesia Jadi gue udah Yang kayak Yaudah Hadepin aja Gitu Karena Begitu udah sampai Di Indonesia Itu keliatan Gitu Mana yang Ngedukung gue Mana yang Nggak ngedukung Gitu ya Jadi kayak Gue bisa Menyandarkan diri gue Ke Mendukung gue Gitu Jadi kayak Lebih ada Kayak lebih ada Support Kalau disana kan Bener-bener Nggak keliatan Gitu Cuma Taunya tuh Ada Fijatan-fijatan aja Gitu loh Aduh Gila sih Mbak Kebayang Yang satu Mbak 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 Berarti Satu roommate Nama Miss Universe Ya kan Si Filipina Oh nggak tau Oh iya Jadi dia menang kan Malam itu Siapa nih aku atau Suaramu nggak jelas Di Miss Universe Mbak Alia Satu roommate Sama Filipina Ya Cuma sih Dia Ya aku Satu roommate Sama Filipina Dan dia Yang menjadi Ini Miss Favorit Yang posting Secara online Gitu Tapi memang Tapi dia sih Memang Targetnya dia sih Lebih dari itu Sebenernya Makanya Kalau aku lihat sih Dia juga agak Kecewa ya Waktu itu Karena nggak Bisa masuk Ke satu Lima belas besar Kalau nggak salah Gitu Cuma ya Untungnya Terus Dia Menang lah Miss Favorit Miss online Gitu Jadi kayaknya Ya Lebih happy lah Ada happy-nya juga Gitu Dan itu aja Apa Z Sama Miss Filipina aja Emang Mereka tuh Dari jaman 25 tahun yang lalu Udah bener-bener Preparationnya tuh Udah Ya Allah jauh banget deh Amat Gue gitu ya Maksudnya mereka Memang bener-bener Emang Udah Prepare banget gitu Walaupun dari 25 tahun yang lalu Gitu Jadi Emang bener-bener Yang jiwa Berkompetisinya tuh Udah 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 ada banget Gitu Jujur Waktu aku tuh Bener-bener yang Yaudah nih Kayak cuma Bukan cuma sih Maksudnya Ya hadiah gue Karena gue Betul Indonesia Jadi gue mewakili Di Miss Universe Gitu Cuma memang Gak ada target Yang gimana-gimana Sizi Gitu loh Cuma bener-bener Menjalankan dengan Sebaik-baiknya aja Gitu Gak terus yang Oh Berjuang Sampai mati Mungkin gak juga Sia gitu Karena Dipersiapkan Sampai sebegitu juga Maksudnya Target dari YPI Juga gak Gak sampai Setinggi itu Lebih kepada Ayo Kisipasi aja Sudah Jadi waktu Pas dulu itu Di Miss Universe Duit S 96 Pas Mbak Ali lagi Di sana Kan lagi Berkompetisi Nih Udah punya Target-target tertentu Belum sih Waktu itu Dan gimana Rasanya Pada saat Mbak Ali tahu Ternyata di Indonesia Lagi udah Buruhara Gitu Sebenernya sih Kalau punya target Yang Bisa masuk Jadi 10 besar Atau 15 besar Mungkin Ada Cuma Gak terlalu Ngarep banget Lagi Karena memang Ini baru yang Kedua kali Terus Juga Dari YPI Juga sepertinya Gak ada target Tertentu Yang penting Bisa partisipasi Kemudian memberikan Yang terbaik Mengenalkan Nama Indonesia Dan juga Memberikan aku Sebuah pengalaman Yang berharga Gitu aja Cuma Ya memang Pikiran Akhirnya Udah Gak fokus Lagi Begitu Tahu Di Indonesia Udah mulai Rame Itu sampai Pas penilaian Kan Zizi Juga tahu Kita tuh Disana Mungkin Mostly Banyakan Latihan Untuk Malam final Gitu-gitu Di sana Itu kan Sebenernya Udah kayak Yang Hari-hari Yang udah Gak pakai Mikir Koreonya Seperti apa Lagi Cuma Itu Asli Benar-benar Pas lagi Penilaian Pake Swimsuit Waktu itu Itu benar-benar Yang Tiba-tiba Ngeblank Padahal Koreanya Cuma Kore yang Simple banget Gitu deh Itu tuh Sampai Lupa Gitu loh Musik Eh kok Musik kemana Habis ini Benar-benar Yang Terus Hilang aja Gitu Gone Everything Yang udah Selama 3 minggu kemarin Itu dilatih Tiap hari Lupa aja Mungkin Ya udah Emang udah Gak fokus Gitu ya Waktu itu Jadi ya Ya udah Yang penting Bisa Menelesaikan Semua Misi Gitu Sampai Selesai Terus bisa pulang Ke Indonesia Ketemu sama Mama Bapak Gitu Kemudian Keluarga besar Yang lain Ya Dan menghadapi Apa yang harus Dihadapi Gitu Itu juga udah Lebih Akhirnya lebih lega Sih Gitu Jadi Karena Kalau udah Di Indonesia Kita udah Tau Dimana Sini Posisinya Gitu Maksudnya Mana yang pro Mana yang kontra Gitu ya Mana yang memberikan support Mana yang enggak Gitu Tapi Justru sebenarnya Pelajaran berharga Yang banyak banget Aku dapetin Itu justru Dipersiwa ini Gitu loh Selama aja Di Indonesia Gitu ya Karena disitu Bener-bener Kayak Aku tuh juga dituntut Yang Bisa menerima Semua Gitu Karena ini Juga sebuah Hal yang Biasalah Menurut aku Gitu ya Bahwa akan ada Kualian kontra Itu mungkin Juga sebenarnya Udah harus Di Prediksi lah Gitu Kalau sampai Bocor Gitu ya Yaudah Jadi aku ini Belajar untuk bisa Menerima yang Setuju Kemudian juga Untuk bisa menerima Yang Tidak setuju Gitu Menerima Tapi Puji-puji Oleh yang Men-support Tapi juga Bisa juga Menerima Mereka yang Menghujat-hujat Gitu Jadi disini Kayak Apa ya Harus bisa Bener-bener Memposisikan diri Itu dengan 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 Tepat lah Gitu Jadi sampai sekarang pun Gak ada Perasaan Dendam Terhadap Siapapun Atau Kondisi apapun Pada waktu itu Gitu Karena Justru hikmahnya Itu Banyak didapatkan Tempaannya itu Dari Pro dan kontra Kemarin Gitu Karena bener-bener Itu aku tuh Yang dinilai Di-judge Bener-bener Yang Bukan Aku banget Bukan aku banget Gitu Merti gak sih Ketika Yang di-judge Bukan Mbak Alia Banget tuh Iya Bahwa kan Waktu itu kan Dibilangnya Kesana itu Memang Pokoknya Paling pedes apa Mbak Dari orang-orang Tuh dulu Aduh Atau bukan Komisar ya Ada yang pernah Sampai Ate Melakukan Aksi jahat Gitu gak sih Mbak Enggak lah Kalau dulu Mungkin gak Seperti sekarang Gak gampang Gitu kan Untuk bisa Mencapai Kediri kita Zaman dulu Paling apa sih Medianya Yang paling Yang paling bisa Dilakukan tuh Kirim surat pembaca Maksudnya Kalau pendapat Dari orang awam Paling surat pembaca Di koran Di media Atau kalau Pada saat lagi Ada talk show Di radio Terus boleh menerima Pendengar Pendapat Tersebut Paling yang bisa Langsung Terus kita dengarkan Dari seperti itu Gitu Cuma kan Banyak juga Tokoh-tokoh Yang Kemudian Aku udah lupa sih Siapa aja Tapi pokoknya Tokoh-tokoh besar Yang juga Terus memberikan Komentar Bahwa Sampai akhirnya Menjudge Ke my personality Misalkan Mungkin itu aja sih Yang paling Suka bikin Sakit hati Ya pokoknya Kan anggapannya Pergi ke sana Kayak Berendahkan karkat Dan markabat Wanita Indonesia Gitu ya Terus Berantas Gak senonok Pokoknya Yang hal-hal Seperti itulah Gitu Tapi sih Di lain sisi Juga Maksudnya balance aja Akhirnya Karena ada juga Yang kemudian Setelah bertemu Langsung sama aku Jadi yang Hah Ternyata nih Anak Bisa-bisa aja Kok maksudnya Gak seperti yang Kemudian Orang bicarakan Jelek tentang aku Gitu loh Maksud Jadi ya Jadi ya balance lah Gitu Akhirnya Opinionnya Gitu Cuma ya Aku sih yang penting Pada saat itu Apa ya Support dari Mama sama Bapak Keluarga besar Gitu ya Selama mereka Men-support Kayaknya Ya itu aku Fine-fine aja sih Waktu itu Gitu Jadi Udah gak terlalu Memperdulikan banget Tiga orang Mengomong apa Gitu ya Dan Sah-sah aja sih Menurut aku Gitu Jadi ya yaudah Gitu Semua orang bebas Untuk Memberikan pendapat Gitu aja Tapi pada saat itu Yang tadi Mbak Alia bilang ya Dari YPI tuh Full support banget Mbak Alia juga Oh iya dong Full support banget Gitu Maksudnya mereka Bener-bener yang Handle everything Gitu ya Maksudnya Yaudah yuk kita Sama-sama aja Menghadapi ini Gitu Ya memang Segala sesuatu kan Ada konsekuensinya lah Udah pasti Gitu Dan aku juga berpikir Ya aku dapet pengalaman Juga Masa pahit-pahitnya Aku gak mau ngerima Gitu Jadi diambil Hikmah dan Kembaikannya aja sih Waktu itu Aku mikirnya seperti itu Tapi juga Basing in this guys Justru dengan Pro dan kontra itu Gitu ya Semua orang jadi ngomongin Justru itu juga Kalau mau dilihat Kebaikannya Ya jadi kayak Lebih Ya publikasi kan Jadi lebih luas lagi Gitu Jadi lebih membuka jalan Untuk Melakukan apapun Yang aku pengen Gitu Karena segala macam Tawaran tuh Datang pada saat itu Gitu ya Jadi Yaudah Semua udah Ada garisnya lah Gitu Kalau menurut aku Udah Ditentukan seperti apa Jadi ya bersyukur aja Sampai akhirnya Mbak Alia Dikenal bangetnya Di Quiz Siapa berani Masih inget gak opening quiznya? Ingat dong Tapi kan aku harus beritahu Gimana ya? Ayo dong Mbak Pokoknya Kami menantang Anda Apakah Anda berani? Kami berani Dan kita bermain dalam quiz Siapa berani? Apa? Ulang 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 Satu Dua Tiga Dan kami menantang Anda Apakah Anda berani? Karena kami berani Dan kita bermain dalam quiz Siapa? Kami berani Tapi itu sebenarnya Udah jauh Setelah ini Desi Itu tuh 2001 2001 Eh no 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 2000 2000 Itu gak lama Setelah aku ngasih Apa namanya Mahkotaku ke Bernika Karena Janie Umurnya tuh Baru mau setahun Kali ya Pokoknya aku tuh Nyerahin ke Pemilihan putri Tahun 2000 Nyerahin ke Bernika Aku baru ngelahirin 6 bulan Wow Jadi aku menikah Putra Indonesia Yang menikah Itu cuma aku Putri Indonesia Eh Mbak Padahal syarata putri Indonesia Tidak boleh menikah Mbak 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 Tapi gimana Tapi diperbolehkan Kalau umur ya Karena yaudah Gitu Kayaknya Udah kelamaan Jadi aku umur 23 ya Waktu aku nikah Tahun 1999 Terus aku melahirkan 6 bulan kemudian Terus pemilihan putri Indonesia Tahun 2000 Jadi itu aku tuh Belum masih yang Masih yang Baby fat banget Gitu loh Z Jadi uuuh Menyukur lucu gitu Padahal kan ngebayanginnya ya Waktu jadi putri Indonesia Nanti menyerahkan crown Masih yang uuuh Gitu ya Eh ini kok Mak-mak gitu Masih ibu menyukui Menyerahkan crown Bener-bener masih pandet banget gue Ya ampun Mbak Lek Jadi ih Mungkin satu-satunya deh ya Bener-bener satu-satunya sih Mbak Sepanjang sejarah putri Indonesia Dari Dari ini Dari masih Jadi putri sampai bener jadi queen Karena udah punya anak Iya bener Sampai brojol gitu Bukan cuma kawin aja Bener-bener terus hamil Terus punya anak Terus menyusui Terus ngasih gelar mahkotanya gitu Ah keren deh Pokoknya seru Eh Mbak tapi Maksudnya dengan segala ini ya Dengan segala Pro dan kontra jaman itu Tapi still Pengalaman di Miss Universe Tetap ada funnya dong Mbak Oh iya banget dong Itu makanya Yang pertama kali ditanya sama Bumur Juga pas ketemu Setelah aku pulang kan gitu Tapi kamu happy kan ya Gitu Dapet banyak pengalaman kan Gitu Oh iya happy banget Aku tuh Apa Ngayal-ngayal Dari kecil Biar bisa ikut pemilihan Miss Universe Gitu kan Dan bener-bener bisa Diatas Dan bener-bener Itu kakak aku juga Yang tau khayalan Aku tuh sampe Dia tuh terharu sendiri gitu loh Ngeliat aku pas opening number Gitu Adik gue Di Miss Universe Gitu Karena kita tuh kan cewek-cewek Dan kita tuh penonton Setiap ada tayangan Miss Universe TV Itu kita selalu nonton Gitu Dan kita menggemari lah Gitu loh Kompetisi itu Gitu Jadi kakak aku sendiri tuh Yang sampe Uh bela-belain Dia juga Namanya Alika Bela-belain Dia ke Nyusul ke Las Vegas Gitu terus Bawa Alika juga Waktu itu Alika masih Berapa bulan deh Gitu ya Terus nonton Miss Universe Dan kayaknya Mereka tuh kayak pada terharu Karena akhirnya Bisa terwujud Gitu loh Mimpi masa kecil gue Masa remaja gue Gitu Jadi itu Bener-bener ya Jadi prinses Iya Jadi itu bener-bener sih Itu emang Kalau aku pikir-pikir lagi Itu luar biasa banget Gitu ya Hayalan kita tuh bisa Somehow menjadi Kenyataan gitu loh Mimpi-mimpi kita gitu Semua mimpi-mimpi Masa kecil gue deh Kayaknya deh Terwujud gitu Semua Alhamdulillah gitu Jadi ya memang Don't stop dreaming gitu ya Bener-bener Mbak Alia Tapi apa yang paling diingat mbak Di Miss Universe dulu tuh Mungkin ada kejadian-kejadian yang seru Yang heboh Atau yang Sedih mungkin Dulu tuh Masih kayak Pergaulan tuh Nggak terlalu membaur Aku nggak tau sih yang sekarang Seperti apa ya Tapi kalau aku lihat Itu filmnya Dari Cerita-cerita kalian Gitu ya Kayaknya itu membaur banget Kalau dulu tuh main Mungkin masalah Keterbatasan bahasa juga Gitu ya Nggak ngerti Jadi Yang Asia Main sama Asia Gitu terus Yang Latin Main sama Latin Gitu loh kayaknya Jadi kayak nggak terlalu Membaur gitu Sama satu sama lain Tapi mungkin juga Kembali lagi Ya kita di Asia Emang ngerasa karakternya tuh Hampir Sama ya Cewek-cewek Asia tuh Kayaknya tahun 96 itu tuh Belum yang Open Seperti sekarang gitu Mungkin Jadi kita tuh yang lebih Malu-malu Gitu loh Tipenya Gitu Nggak yang terlalu Open up Gitu Jadi kita kayak Merasa nyaman aja Gitu loh Di lingkungan Asia 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 ini Gitu Nah mungkin Kalau yang ngelatiin-latiin tuh Dulu karena memang masalah Bahasa ya Kayaknya dulu juga Belum terlalu Mostly mereka Nggak bisa bahasa Inggris Gitu Jadi kayaknya Tenang juga Satu grup Gitu Ya udah Jadi Gitu sih kayaknya Mostly Mainnya tuh Kebanyakan Seperti itu Gitu loh Dulu kita ngumpul-ngumpulnya Kalau pas lagi Lagi latihan Gitu udah Ada push-pushnya Sendiri gitu Cuma satu hal Gitu ya Yang terus gue merasa Uh ada kebanggaan sekali Jadi Di Las Vegas tuh kan Yang Maaf ya Pokoknya tuh gue inget banget Dulu tuh pada suka Kan panas gitu ya Jadi mereka tuh cewek-cewek Eropa gitu Terutama yang Memang kulitnya pucat-pucat banget tuh Kalau lagi sebelum Latihan rutin tiap hari tuh Mereka tuh kayak Terjemur gitu Terus udah gitu kan Gue sebagai Perempuan Indonesia gitu Wah gila tanning Panas-panas sendiri Gila Sementara kita tuh kayak Apa namanya Berita tanah hari Berita tanah hari Gitu Cuma mereka tuh bener-bener Yang kayak mengagumi kulit gue Gitu Jadi Setiap ketemu gue tuh Mereka inget itu I know your skin Gitu ya Kayaknya Kita tuh harus Sampai Berjemur-berjemur gini Itu pun gak jadi tan Tapi jadi Merah Gitu Kayaknya Sementara kulit tanah Bagus banget Gitu Jadi Itu sih kayaknya yang pujian-pujian Dengan kulit Indonesia kita Gitu Iya Iya bener-bener ya Baru merasa bangga Pas diantara Orang-orang bule gitu ya mbak ya Iya Karena kan zaman dulu kita Ya gue lah Di putih gitu Maksudnya kayaknya Aduh joklat banget Ini kulit Pengennya putih Maksudnya ya Kayak udah ada standar-standar Kecantikan zaman dulu Banget lah gitu Tapi ternyata Justru Disarangnya Inginkan gitu Jadi setelah itu Begitu gue kembali ke sini Gue sangat bangga sekali Dengan kulit tan gue Gitu Terus apalagi mbak Ada inget gak Dulu Kalau zaman sekarang Miss Universe Udah maksudnya Aku kalau denger cerita-cerita Putri-putri zaman dulu Kan semua karantina-karantina Kayaknya bersahabat Friendly Gitu Gak berasa Kompetisinya Gitu Zaman balian tuh Berasa kompetisi gak Di MU Pasti ada sih ya Pasti ada sih yang Terutama pas udah Mulai masuk-masuk Ke penilaian lah Kayaknya udah lebih Tens lah gitu ya Karena kan masing-masing Juga udah Fokus gitu Kayaknya Dengan Pencapaian Masing-masing Cuma gak tau ya Apa karena gue Terlalu santai Atau gimana gitu Jadi gue gak juga merasa Ter Gak merasa Ter Apa sih istilahnya tuh Apa sih bahasanya Tersaingi Iya Jadi Enggak Enggak Aduh Bahasanya tuh apa sih Ya gak ngaruh lah Istilahnya gitu loh Mau mereka berkompetis Gak rasa Iya Karena aku ya Yaudah Jalanin aja Sebaik-baiknya Gitu Gak punya target Gimana-gimana Gitu Jadi kayak senang aja Gitu loh Melihat mereka Oh Gak tau emang bener ya Segitu seriusnya Gitu loh Pada saat udah Harusnya berkompetisi Terus mereka berkompetisi Gitu Cuma mungkin yang Ini juga Jadi Ya adalah Pasti ya Aku gak nyamannya Gitu loh Dengan Memakai swimsuit Pasti ada Gitu Cuma kan itu Pada saat itu ya Salah satunya memang harus Kepahapan yang harus Dilewatin Gitu Jadi kalau aku tuh Kayaknya Kerjaannya dulu tuh Begitu udah Harus Pakai swimsuit Tukerannya Pengennya Pengen turun-turunin Gitu kayaknya Gitu ya Biar gak selalu Revealing Gitu Cuma sementara Kalau mereka Cuma show yo Ini Jadi Kalau mereka tuh Makin dinaik-naikin Gitu Biar kakinya tuh Tambah jenjang Gitu Jadi Ya mungkin Perbedaannya Gitu aja sih Gitu Cuma ya karena Ya itu tadi Aku kayak Ya udah Oke Fokus mereka Kesana Tapi aku tetap aja Gitu Kayak Aduh Apalagi dengan Di Indonesia Yang udah Rame gitu Kayaknya makin Gak nyaman aja Gitu Pada saat Mau penilaian Pake swimsuit Gitu Ya udah Gitu Ceritanya Andai Andai bisa Ngulang waktu lagi Gitu ya Misalnya dengan Mbak Alia udah liat Kondisi dunia pageant lah Jaman sekarang Terus Mbak Alia bisa Going back to Miss Universe 1996 Gitu What would you Do differently Dulu Aduh Ini deh Kayak pertanyaan juri Iya bener juga ya Tapi ya sih Kasaran sih 25 tahun gitu Mbak Bedanya jauh banget Iya Beda banget Sama jaman sekarang Gitu Kalau aku liat Kalem tuh udah Lebih advance Apa ya What could I do ya Mungkin Aku pengen Lebih punya target Aja gitu Jadi pada saat itu Kayak Jadi semangat Berkompetisinya Agak kurang Gitu ya Karena memang Kayaknya Dari awal Kesana tuh Bukan untuk Menang Gitu Tapi cuma Untuk berpartisipasi Gitu Dapat pengalaman Gitu Karena mungkin Kalau misalkan Balik lagi ya Ke 25 tahun lagi Mungkin aku pengen Yang lebih Prepare lagi Gitu ya Yang lebih Punya target lagi Gitu Dulu tuh masih yang Aku juga masih yang Ada Bukan gak pede sih Cuma Apa ya Kayak Ya itu Masih ada malunya Gitu deh Pokoknya Jadi kayak Jadi kayak Sesuatu yang masih Holding me back Gitu loh Waktu itu Gak bener-bener Yang full berkompetisi Gitu Tahun 9 Aku itu Ya mungkin Ya wajar aja lah Ya baik dari Aku nya Dari YPI nya Gitu juga mungkin Belum banyak Pengalaman Seperti sekarang Gitu Karena kan pengalamannya Baru kali sama Santi ya Waktu itu Yang bener-bener Terus ikut Sebagai peserta Gitu Jadi ya Emang belum Maksimal lah Seperti sekarang Kalau aku liat sih Sekarang udah Lebih Wah Seribu kali Lebih advance lah Gitu Jadi dulu tuh Bener-bener gak ada Place conference Bener-bener gak ada Kalau perlu Jangan sampai ketahuan Gitu loh Tapi dulu mah Seberangkatan Mbak Alia Itu memang Sangat ditutupi Atau sebetulnya Gak ditutupi Tapi tidak Diexpos juga Gitu Ya itu Tidak ditutupi Tapi gak diexpos juga Gitu Maksudnya gak ada Pengumuman bahwa Nanti akan dikirim Komunis Universe Gitu Secara umum Gitu ya Kayaknya gak Jadi bener-bener Itu makanya Jadi aku pergi Pergi sendiri Cuma dianterin keluarga Maksudnya ya Ada dari YPI juga Tapi maksudnya gak Seperti sekarang kan Kayak Gak ada Yang menanti Gitu ya Bawa bendera Indonesia Dan sebagainya Gitu Nah mungkin itu juga Somehow Sebuah Support yang Berbeda Gitu kali ya Buat putrin Indonesia Ikut Pemilihan Miss Universe Gitu Jadi kayak lebih Membakar Semangat lah Gitu Kalau gue sih dulu kayak Ya kayak mau Ya seneng Happy gitu Mau pemilihan Miss Universe Cuma memang gak Targetnya tuh pokoknya Tampil sebaik-baiknya aja Gitu Mbak tapi ini gak sih Apa namanya Waktu pas Mbak Alia berangkat itu Ada Apa ya Ini gak pernah ditahan gitu Misalnya pas mau berangkat tuh Ada pihak-pihak yang mencegah gitu Mungkin Jangan deh Udah deh gak usah deh Gak usah Gak usah lah Jangan cari masalah gitu Gak usah lah Gak usah lah Sampai kita berangkat Sampai kita Sampai ke Las Vegas Gak ada Sampai dua minggu Kau di sana juga oke-ke aja Sampai itu lah Gitu ya Iya gitu Tapi juga si wartawan itu Juga gak menulis sesuatu yang kayaknya Oh ya waktawan ya Gak gitu Ya memberitakan aja Bahwa Sekarang di Las Vegas Di Indonesia lagi Ikut jadi peserta gitu Kayak di DT di Miss Universe gitu Beritanya juga cuma gitu aja sih awalnya Oke Saksual itu Oh sorry Aku potong sebentar Tapi maksudnya Yang waktu itu jadi heboh kan Karena si wartawan itu Meambil foto Mbak Alia Pas lagi pake baju Pake swimsuit gitu kan Di saat Mbak Alia Di sana pake Banyak baju lain juga Sebetulnya Tapi yang diambil Oh iya sih Ya walaupun diitemin ya Iya Walaupun diitemin Diitemin semua Jadi kayak Maksudnya Yang bikin Kadang kontrol Gak karena tadi aku juga bingung Tadi aku juga bingung Ini yang lagi dimana ya Gitu Maksudnya kok Hitem semua gini Ini lagi pake baju apa sih Apa sih Tapi terus aku inget Oh ini aku lagi Rambutnya diginiin Terus Pakein Oh ini aku lagi pake swimsuit Gak bisa ditutupin Oh iya Iya sih Mungkin somehow Dengan si foto itu Agak-agak mungkin Agak memanjutnya Agak memanjutnya Yang lo manja Tapi ya wajar Wajar aja juga sih Sebenernya Maksudnya ya Apa namanya Ya berita juga Kali ya Buat dia Gitu Iya sih Cuma ya Gila Oke mbak Tapi waktu MU96 itu Sebetulnya yang dijagoin Banget siapa mbak Pas disana Karantina Yang kayaknya Banyak sih Paling mateng gitu Negara mana Oh Kalau Pokoknya sih dulu Yang menonjol tuh Yang Miss USA nya Itu sih Itu emang Very humble Dan very smart Dan Menyenangkan banget deh Gitu ya Si Ellie Lengri itu Sampai sekarang aku juga masih follow Si IG nya Dia itu sweet banget Gitu deh Pokoknya kalau aku sih Sangat menjagokan dia Gitu Karena orang itu Yang tipe Orang Amerika yang Warm gitu loh Yang Family girl banget Gitu value nya Dan Ya Dan dia sebagai tuan rumah Dia tau bagaimana harus Seperti Yang menyambut Gitu loh Miss-miss yang lain Gitu ya Bahwa dia nih Tuan rumahnya Gitu Jadi dia kayak Bener-bener Welcoming kita semua Gitu Tapi waktu itu juga Yang Yang juga Menonjol ya Si Ya yang menang itu lah Si Miss Venezuela itu Gitu Dia memang Anaknya juga Yang very Apa sih Walaupun gak bisa Bahasa Inggris Gitu cuma Kayak cuek aja Gitu loh Menyakok-menyakok Gitu semua orang Walaupun Pake bahasa Inggris Yang terbata-bata Gitu Tapi dia Emang orangnya Happy person banget Si Miss Venezuela ini Gitu Walaupun kadang-kadang mungkin Orang ya pada Kayak Suka ada yang Pada peserta lain Yang kayak juga Bingung lah gitu Kalau aku suka Perhatiin gitu Karena kan dia Biasanya kalau lagi Lagi Breakfast Suka Menyapa Dari meja ke meja Gitu Emang anak itu Kayak Seperti sukel banget Gitu Kadang-kadang ada Contestan lain Yang kayak Apa sih lo Gitu Kayaknya ya Karena dia terlalu Ini terlalu fokus Memenang gitu Terasa Ya gitu lah Pokoknya Kayak udah Ya gitu lah Orangnya tuh Yang Mungkin ya Mungkin ya Kalau bahasanya Gitu Cuma dia juga Sangat satu Memang yang Yang menonjol juga Terus Miss Mexico Gitu juga Menonjol juga Nah yang paling Gak Apa namanya Gak terbuga-buga Itu juga yang Juara duanya Justru Miss Aruba Gitu Karena dia Gak yang Gak yang Suka menonjolkan diri juga Gitu Orang Gak termasuknya Menonjol lah Kalau menurut aku Gitu ya Cuma dia Pas lagi malam final Begitu udah Menang Masuk sepuluh besar Gitu Terus Yang bener-bener Bersinar banget Sampai akhirnya Ya top 2-nya tuh Dia Sama si Venezuela Gitu Walaupun akhirnya Di Venezuela Gitu Yang menang Ya ampun Sama ya mbak Zaman kita Aku juga Venezuela Yang menang Emang Venezuela Itu sesuatu ya Dulu lah Tapi sekarang Kayaknya gak terlalu deh Kalau aku liat-liat Dulu tuh Apa masih Venezuela 2009 Oh masih Gak maksudnya Venezuela India Oh India Itu juga Menonjol gitu India tuh Kayaknya Dari zaman Aku nonton Zaman Invita Jones Itu kayaknya Selalu masuk Miss India Ya kan Selalu Pasti masuk Miss India Kayaknya Ke belakang-belakang Gini Kayaknya Agak jarang deh ya Zia Kalau aku perhatiin Kalau dulu Bener-bener Merajai Miss India Berarti Mbak Menurut Mbak Alia Zaman dulu ya MU 96 Itu yang paling dinilai Apa Mbak Setelah Mbak Alia Jalanin Apa ya Yang paling dinilai Zaman dulu kan Ada advokasi-advokasi Kayak sekarang ya Mbak Sekarang kan Semua berangkat Dengan spirit Tertentu Gitu Karena at the end Kayaknya kita Gak pernah Tau juga sih Kriteri yang sebenarnya Apa kita Dalam artinya gini loh Semua orang kan Pada posisi Udah di 5 besar 10 besar Gitu kan udah Yang kayak semuanya Bagus gitu loh Z Jadi Pada how you handle the stage Aja juga Gitu kan Gimana Lo menarik Perhatian Pada saat Di stage Gimana confidence-nya Lo Gimana pada saat Menjawab pertanyaan Gitu Nah kalau Waktu zaman aku pun Miss Venezuela Benar-benar yang Ya akhirnya ya Apa yang terjadi Setiap pagi Di ruang makan itu Makin bersinar lagi Gitu lah Dia on stage Karena dia memang Benar-benar Orangnya tuh Yang happy person Banget sih Gitu Jadi kayak Benar-benar Buat juri tuh Kayak Ucuk gitu Kayaknya Selain memang jawabannya Menangkan Menangkan Ya Ya gitulah Pokoknya Walaupun kayaknya Akhirnya banyak peserta Juga yang gak Setuju juga sih Dia yang menang Oh gitu Pastilah ya Ada Z Yes I'm here Ya Jadi kalau perhatiin gitu ya Pas lagi terakhir gitu kan Biasanya Udah good night Pokoknya udah terpilih Udah Miss Universe Apa namanya Udah jalan Dan segala macem Terus closing Itu kan biasanya langsung Dikerubutin gitu ya Sama Contesan yang lain gitu loh Untuk kasih selamat Nah ini tuh pas Pas Tahun 96 tuh kayak yang Dia jalan ke belakang gitu ya Jadi setelah ini Persilahkan di jalan ke belakang Maksudnya ke tangga yang paling atas gitu Tapi semua peserta tuh kayak cuman Diem gitu Terus kayak ngeliatin dia lewat aja gitu Kejam banget deh Gak yang heboh Nggak yang heboh Nggak 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 Jadi mungkin cuma sam gitu Biasanya kan bener-bener Oh ini terubutin Terus Oh ini lah Apa segala macem Sampai bonyok gitu Kayaknya Kalau ini yaudah Jadi kayak cuma Dilihatin gitu Jadi mostly memang Nggak terlalu setuju Kayaknya Dia yang menang gitu Entah Kalau gue sih ya Ya udah mending selesai gitu Gue mau pulang gitu Nah dia dramanya beda sendiri Soalnya Beda sendiri Udah gak kepikiran kesana gitu Jadi Aduh yang penting kelar selesai pulang Gue selamat nyampe negara Iya karena ada hari yang harus dihadapin kan Gitu loh pulang kan bukan yang terus diulukan gitu Pulang harus ngadepin masalah gitu Jadi pengen jujur beres deh Pengen jujur pulang Then handle everything gitu loh Gitu Terus-terus ada drama-drama kontestan nggak disana? Aduh udah mau maghrib lagi nih kita Dikit lagi Iya Drama kontestan Ya paling itu aja sih Drama kontestan kayak apa nih Oh Drama Kalau aku Aku tuh Punya roommate tuh yang cukup unik juga sih gitu Maksudnya gini Kesian ya Karena dia waktu itu roommate aku tuh Bapaknya tuh yang baru meninggal Ketabrak atau gimana deh gitu Jadi kayak tiap malem tuh dia Buka jendela Terus dia nangis gitu Entah mungkin berdoa atau apa ya Gue nggak ngerti bahasanya kan Karena pakai bahasa Tagalog gitu Jadi Dia tuh sambil langit buka jendela gitu Terus kayak Entah berdoa Entah apa Atau kadang-kadang gue suka ngedenger dia nangis di kamar mandi gitu Terus keluar dari kamar mandi tuh udah Apa namanya Sembab Udah kayak Habis sobbing gitu deh pokoknya Ya udah Itu dramanya sih Dan dia tuh kayak selalu cerita gitu Pokoknya pengen hukin gitu Pada bapaknya Pengen make him proud gitu ya Jadi pengen do the best Nah tapi yang paling drama itu adalah Dia kadang memang Terlalu fokus sama Mungkin karena punya Target itu tadi gitu ya Karena pengen punya Achievement lah gitu Yang dia bisa banggakan gitu Dengan bapaknya udah meninggal gitu Jadi dia memang Sangat fokus kepada dirinya sendiri gitu Jadi mungkin Miss Filipi ini satu-satunya Miss Asia yang terus gak gabung sama kita gitu Karena dia kayaknya memang Punya target sendiri yang harus Ya achieve gitu Jadi walaupun Rumit Cuma memang Ya ngobrol juga Kayaknya Secukupnya aja deh gitu Gue sama dia gitu ya Karena dia memang busy Kenapa? Padahal bisa bahasa Inggris kan? Bisa Nah Cuma karena aku juga tau dia punya Her own mission Jadi yaudah aku biarin aja gitu Mungkin dia memang harus fokus gitu ya Cuma Pernah ada nih konyolnya gitu Dan itu cuma Sekali-kalinya sih kayaknya aku Agak teges gitu Karena Dia sempat telepon-teleponan gitu Besok mau penjuru ya nih Dia pakai telepon kamar gitu kan Ngobrol Entah ngobrol sama siapa Gue gak ngerti Kayak bahasa Kak Galok gitu Tapi terus Udah ini kan gantian dong ya Gue juga mau pakai telepon kan Nunggu telepon dari Dari Indonesia gitu Terus udah gitu Udah habis ini selesai telepon Terus teleponnya di hang up gitu Di hang up Jadi supaya gak ada telepon yang masuk Karena besok Dia mau penjurian Setelah gue udah penjurannya Penjurannya gue udah duluan Hari itu gitu Jadi Karena dia gak mau keganggu Dengan gue Nanti terima telepon Apa? Enggak Iya Tulang Hei Aku tuh lagi nunggu telepon Dari pacarku loh Gue bilang gitu Aku nungguin kamu selesai telepon gitu Jadi sekali-sekalinya tuh Gue bener-bener yang Tegas gitu Biasanya gue udah Yaudah gitu ya Yaudah lo fokus deh Sana lo pengen nasian Kalo tiap hari dia nangis Setiap malam gitu Cuma begitu Ih kok selfish banget ya Gue nungguin telepon Sebegitu giliran Udah waktunya gue nunggu Terus lo hang up Gak boleh terima telepon What? Sekali gue marah Cuma di situ Oke mungkin karena dia gak pernah ngeliat gue marah Akhirnya Yaudah gitu Akhirnya dia Terus akhirnya gue bisa terima telepon Gitu kan Luar biasa sekali Drama-nya Iya cuma memang kesian sih Orang gak pernah marah Orang gak pernah marah Sekalinya marah tuh Pasti mengejutkan Mbak Emang Iya Dia kan habis-habisnya Biasanya kan gue Gue supportive banget lah Sama dia Oke you Itu deh Go get what you want Gitu ya Terserah gitu Walaupun Jadi dia sibuk sendiri Gitu Yang kamar gue Dengan baju-bajunya dia Karena tiap hari selalu dapet kiriman Dari national directornya Tuh Everyday tuh Beruber Kardus-kardus Baju di kamar gue Setiap malam dia mix and match Sementara gue tuh Yang bener-bener Besok mau pake baju apa Ya pagi-paginya Baru gue siapin Karena kamar mandi selalu dia pake juga Gitu Cuma yaudah It's okay Looking Gitu deh pokoknya Cuma begitu Terus begitu Eng Gak usah Saya juga nunggu telepon ya Dari pacar saya Tolong Jangan begitu Sementara dia Filipin berarti dari dulu Emang udah Preparationnya juga udah banyak ya Oh Banget Diminasi banget dong mbak Kasian dong mbak Kenapa? Kasian dong mbak Alia Dia didominasi Mendominasi kamar Iya memang Itu bejejer Sepatu Bajunya berkardus-kardus Gitu Cuma Dan tiap malam tuh dateng Baju-baju baru Jadi memang Mereka tuh emang udah ready banget Itu every night Pasti ada kiriman National Director tuh kayaknya The whole three weeks tuh Kayaknya juga nginep ya Di hotel itu ya Beserta Kayaknya Acaranya juga ikut deh kayaknya Pokoknya Complete lah gitu Sementara kan gue ya Seorang diri ya Sampai kayaknya Seminggu sebelum kali Seminggu sebelum Pemilihan tuh Baru pada berdatangan Tuh semua gitu Bener-bener Berjuang sendiri Iya Itu Filipin udah They already understand How to play the game Dari jaman dulu ya Iya Nah makanya dia agak kecewa Pada saat gak jadi 15 besar gitu Karena pas Yang preliminary gitu kan Pas latihan tuh kan Kayak dipilih gitu ya Maksudnya pura-puranya Lo jadi 15 besar 10 besar Nah dia tuh Masuk tuh buat rehearsal itu Gitu Jadi mungkin Arep-arep Nah begitu Pas Malam final gak dapet Dia kayak langsung Mukanya tuh berubah banget Dan gue sedih Kesian Maksudnya Karena gue tau lah Backgroundnya ya Kenapa dia pengen banget Bisa menang Gue kesian sih Sama dia Dan juga senang Pada saat dia Terus akhirnya dapet si Miss Favorit By voting online itu Oh yaudah lah At least Lo mendapatkan sesuatu lah Gitu Congratulations Karena kan juga Ada manfaatnya dong Selama ini Dia mendominasi Kamar gue ya kan Gitu Kalau gak dapet apa-apa Juga kesian banget Aduh Mbak Lia Ini finalis yang supportive sih Sangat supportive Atau Tau deh gue Mbak Lia Tapi ini kan sekarang udah 2020 Gitu ya Ada pesen gak sih Mbak Lia Buat the next Putri Atau maybe Untuk supporternya juga Tips-tips dari Mbak Lia Kan Mbak Lia sekarang udah memantau aja nih Dari jauh Iya Gue tuh amazed juga sih Luar biasa sih Ternyata tuh bener-bener Terutama dengan adanya pageant lovers Gitu ya Gue gak menyangka Bahwa Sebegitu antusiasnya Gitu ya Para pageant lovers ini Ke putri-putri Indonesia Gitu Jadi sebenernya Support sistemnya tuh juga Besar banget Gitu Yang Bisa lebih Kayak Memberikan semangat lah Gitu buat para putri Indonesia Tapi Ternyata Berat juga sih ya Jadi putri Indonesia sekarang ya Zee Gitu Maksudnya It's so hard loh Gue kadang-kadang Juga Kadang-kadang tuh aku juga suka Di tag-tag gitu ya Untuk sesuatu yang Ya pageant lovers itu kan Ada yang support Ada yang enggak juga Gitu Maksudnya mereka punya Kayak putrinya masing-masing Gitu ya Nah gue ini korban yang suka Di tag-tagin gitu Mungkin Kayak Termasukin Tuakan Mungkin kayak termasukin Dituakan Kayak ngadunya ke gue Gitu Gini 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 Sementara kan gue Hello Semuanya itu adik-adik gue Gitu loh Jadi Yang enggak pernah gue tanggapin juga Gitu Cuma kan gue Sebenarnya gue lihat Gitu apa sih Gitu Aduh bener-bener Jadi Di lain pihak Bisa Merupakan Support system yang luar biasa Tapi di pihak lain juga Buat para putri Harus lebih Apa ya istilahnya ya Bisa ngolah Inilah dengan Dengan Sebijaksana mungkin lah Gitu Dan Apa ya Dan lebih Aduh gerak geriknya tuh Kayak lebih Bisa langsung dikomentarin Gitu loh Z Gue tuh Gue juga belum tentu sekuat Gue belum tentu sekuat Iya gue belum tentu sekuat putri-putri sekarang loh Gitu Maksudnya kalau Dulu kan ya itu tadi Cuma sebatas Surat pembaca Gitu Paling kadang-kadang gue baca Ya kan tabloid gak tiap hari Dulu Seminggu sekali Gitu paling Itu juga gak semuanya tentang Putri Indonesia gitu kan Surat pembaca itu gitu Jadi ya Mesti pintar-pintar Mengkondisikan diri lagi lah Kayaknya Putri Indonesia Sekarang karena Pressure nya juga pasti Lebih berat Karena pendukungnya lebih banyak Yang menyayangi mereka juga lebih banyak Punya ekspektasi yang Tinggi juga Gitu Kepada mereka Gitu ya Jadi harus Bener-bener memahami Konsekuensinya lah Gitu dari Menjadi seorang putri Indonesia Di zaman now Kalau buat pageant love Ada tips gak? Soalnya banyak loh Yang request Minta Alia Rohali Ini kan aku Banyak banget Karena banyak Mbak Alia dong Mbak Alia Pengen denger ceritanya Zaman dulu kan heboh Gitu Mungkin mereka gak tau kali ya Zaman dulu tuh kayak apa Kayak blank gitu loh Kayak udah sejarah Sejarah purbatala gitu loh Zaman pra sejarah gak juga sih Sejarah banget gue Zaman pra Instagram Social media Dan semua surat-surat elektronik lainnya Gila deh Seru Seru banget Iya banyak juga sih Yang suka penasaran Pengen tau sejarah Dan gue kadang-kadang suka gatel sih Karena Banyak yang gak tau ceritanya Terus Akhirnya gue benerin Bukan gitu Dulu tuh gue 4 tahun Menjabat jadi purbatala Karena begini 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 Gitu Jadi gue kadang suka Hiseng aja gitu loh Gue merevisi Sejarah-sejarah yang salah Gitu Nah ini semoga udah dapet Cerita komplitnya nih sekarang ya Biar pada tau juga Historinya Putri Indonesia tuh Salah satu pembuka jalannya tuh Mbak Alia Dengan segala perjuangannya Dari single sampai hamil loh Betul Sampai punya anak Sampai melahirkan Mungkin kalau penjabat-penjabat lovers ya nih Saran dari Ibu Suri adalah bahwa Putri Indonesia ini Karena aku juga sebagai Putri Indonesia pernah merasakan bahwa kita ini juga Gadis remaja lah gitu ya Dulu ya gue maksudnya Maksudnya Putri Indonesia ini gadis remaja juga yang Aduh gak sesempurna seperti yang kalian lihat gitu loh Kita ini juga ada fragile-nya Kita ini juga ada kekurangannya banyak gitu bahkan pasti ya Dan aku juga tau ekspektasi para Pajan Lokus itu ke Putri ini sangat tinggi gitu Cuma boleh lah diberikan ruang untuk memahami bahwa Ya kita ini juga manusia biasa gitu loh ya kan yang punya kekurangan juga dan Apa ya pandanglah kekurangan ini sebagai sebuah juga paket yang Saling melengkapi lah dengan kelebihannya ini sehingga akan menjadikan si Putri ini juga lebih humble dan sebagainya gitu Jadi tolong diberikan support yang senantiasa positif lah gitu kepada semua Putri-Putri ya walaupun mungkin masing-masing punya favorit masing-masing gitu Gue kadang lihat ini favoritnya ini nih favoritnya ini terus jadi Oh suka class gitu Itu buat gue kok lucu gitu Cuma ya berikanlah support yang sama gitu buat semua Putri gitu Dan juga buat Putri Indonesia selalu ingat yang aku omongin adalah bahwa Sampai sekarang nih umur aku mau 45 tahun itu Putri Indonesia tuh melekat terus gitu Everywhere I go gitu Jadi ini adalah bener-bener sebuah gelar yang melekat sampai kalian tua ya Jadi make the best of it dalam arti dengan gelar ini Senantiasa berikan sesuatu yang positif lah gitu buat buat para fans kalian gitu Yang notabene juga mungkin gadis-gadis kecil yang juga look up to you gitu ya kan Jadi berikan sesuatu yang senantiasa menginspirasi lah buat mereka gitu Untuk gadis-gadis kecil Mbak Alia, Mbak Alia kecil yang punya mimpi ada di panggung Miss Universe juga ya Mbak? Iya loh, gila kan jangan sampai salah kasih inspirasi loh kita beneran Iya bener-bener Jadi bentuknya tuh berat loh Zee makanya gue seneng gitu apa yang kalian lakukan ya Aku tuh juga suka mengamati gitu adik-adik Putri sekarang tuh bener-bener uh semua tuh talented banget gitu ya Terus sampai kayak misalkan Zee Zee yang udah apa namanya udah pension Terus bulan, kita semua deh pokoknya itu bener-bener juga menjadi apa ya Sosok yang hebat banget lah menurut aku dengan kreativitas yang masing-masing gitu Aku tuh mungkin gak terpikir Lu dong seniornya You're true, gue tuh honest Gue tuh sama Santi kalo lagi ngobrol, ih gila ya adik-adik sekarang ini bener-bener luar biasa Lu kita bangga banget sama mereka ya ya Kita tuh termasuk yang mungkin santai gitu gak se-kreatif mereka gitu Mereka tuh bener-bener yang enerjik banget dan penuh dengan kreativitas dan hal-hal yang oke banget lah menurut-menurut kita gitu Jadi amin amin Pokoknya gue bangga banget deh dengan semua adik-adik Putriku yang hebat-hebat Mbak Alia thank you so much for your time Sukses terus Oke Sukses terus Semoga lancar semua kerjaannya dan yang penting sehat-sehat terus ya Mbak Alia ya Oke Gigi, daaah Dadah